Para pemilik anjing tentu ingin hewan peliharaannya berperilaku manis, patuh, dan memiliki keterampilan. Maka tak heran anjing juga perlu sekolah. Seperti apa proses pelatihan anjing ini? Berikut informasinya. Wah, anjing-anjing ini tampak patuh kepada sang tuan dan memiliki keterampilan ya. Seperti superbas, anjing superpintar Ras Belgia Melanoa. Bahkan superbas bisa diandalkan menjaga barang sang tuan dari ancaman tindak kejahatan. Melindungi sang tuan dari gangguan orang jahat. Melepaskan ikatan tali tambang. Hingga berhitung. Namun, tentu saja agar anjing patuh dan terampil perlu dilatih di sekolah. Salah satu sekolah anjing berada di kawasan Kalideras Jakarta Barat. Di sekolah ini ada 27 murid dari berbagai ras seperti pak, pudel, hingga sisuk. Namun yang ikut sekolah tak hanya hewan peliharaan, tetapi juga sang tuan. Ini dilakukan bukan tanpa sebab, agar tercipta ikatan antara pemilik dan hewan peliharaan, sehingga anjing bisa patuh. Ya, jadi kalau defense patuh itu latihannya sama pemiliknya, jadi pemiliknya wajib datang, jadi kita latih orangnya sama anjingnya. Jadi kalau pemiliknya ikut, jadi pemiliknya paham, tahu prosesnya, tahu caranya, jadi dia bisa menyelesaikan masalah sendiri. Terus nanti kedua, dia bisa memutus mata rantai anjing itu dibuang. Apalagi nanti kalau dia punya yang baru, itu dia bisa menyelesaikan sendiri atau melatih sendiri. Waktu yang dibutuhkan agar anjing patuh pun berbeda-beda, tergantung usia anjing. Usia 0 sampai 5 bulan, anjing lebih mudah dilatih karena lebih menurut. Sedangkan usia 6 hingga 12 bulan, anjing mulai berontak. Demikian halnya dengan usia 13 bulan sampai 2 tahun. Jadi kalau datangnya dari 2 bulan, dia latihan kepatuan hanya cukup, 3 bulan sudah cukup. Tapi kalau dia datangnya sudah di fase kedua, berarti at least dia mesti 3 sampai 6 bulan baru kepatuannya dapat. Nah kalau yang datangnya sudah di setahun lebih, ini yang jadi problem. Dia mesti, orangnya mesti tegas, terus mesti ikutin kurikulumnya Fahansmat, kira-kira 6 bulan ke atas baru ada hasilnya. Jadi kalau di berapa lamanya, tergantung fase yang dia sudah datang. Jadi kalau dia datang baru 2-3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah jadi. Ada banyak alasan para pemilik memasukkan anjing kesayangan ke sekolah. Seperti suka menggigit benda, galak, dan suka buang air sembarangan. Saya latihan di Fahansmart Academy 2 tahunan, ada 5. Tujuannya memang kepengen aja sih anjingnya itu bisa melakukan sesuatu gitu ya, trik ya. Jadi di rumah nggak hanya cuma main-main umum gitu, lari-lari lah, terus kacau-kacau gitu. Itu bisa kepatuhan ya, pasti kepatuhan, terus dia bisa hula, hoop itu lompat-lompat seperti itu. Dia bisa sadu, terus dia bisa berdoa. Kalau untuk korgi saya kan masalahnya di hoop, hoopnya ya, hoop sama pipi sembarangan. Terus masuk ke sini kita buat training ya. Training sama, dia galak juga ya, gitu. Jadi kita masuk. Oh, udah. Sekarang udah lebih bagus lagi dan dia udah jago sekali gitu. Tarif di sekolah anjing berkisar 5,5 juta rupiah untuk 4 kali pelatihan privat dan 1 kali pelatihan dalam grup dengan durasi 2 jam. Bagaimana? Apakah Anda tertarik menyekolahkan anjing kesayangan? Yuli Harisman, Sebastian Dimas, CPMTV Oh, udah. Oh. Oh.